Baik, kita mulai. Sudah pada siap? Ya, Pak. Ya, Pak. Siap, ya. Kita lanjutkan. Nanti sekarang kita membahas coding pakai Python. Kasusnya nanti untuk sementara kita akan membahas mendiagnosis penyakit jantung. Karena datanya itu kebetulan ada penyakit jantung. Kita akan lihat nanti. Ini tentunya mengulang yang kemarin. Mengulang yang kemarin itu mulai dari data analisis kemarin itu. Kita memang harus memperhatikan data supaya model yang akan disimulasikan dan itu akan memastikan output yang sesuai dengan dengan actual value. Sesuai dengan data yang sebenarnya. Sehingga kita harus melakukan analisis data. Ini kemarin persiapannya. Persiapan terkait data. tentunya nanti ada data set atau data mentah atau mengambil dari data base yang nanti diimport. Kemudian nanti ada pemahaman dan eksplorasi data. Kemudian si data itu setelah kita memahami data yang akan kita olah artinya jumlah datanya berapa tipe datanya apa kemudian kita melakukan persiapan data. Karena data yang akan disimulasikan harus dalam kondisi berkualitas artinya data itu tidak boleh ada yang bernilai 0 missing value tidak boleh ada noise artinya ada gangguan gangguan itu ada misalkan pencilan data kemudian diintegrasikan kemudian baru di eksport database-nya kemudian data set untuk pemodelan nanti di eksport pemodelan mengapa data itu penting ya tentunya terkait dengan itu terkait dengan dengan apa data itu terkait dengan pemodelan yang kita akan lakukan karena kalau datanya itu berkualitas maka hasilnya pun akan berkualitas data ini berkualitas sehingga nanti ada apa pengetahuan dari satu informasi ada penambah pengetahuan insight awasan kemudian dari wawasan tersebut baru bisa melakukan action nih data berkualitas rendah akan menghasilkan hasil ya simulasi berkualitas rendah juga kan hasil simulasi berkualitas rendah analis data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kualitas data kemarin sudah kita bahas permasalahan umum pada data itu ada tidak konsisten ya atau faktor atau dirty atau noise ini hilang artinya pada missing value datanya itu hilang kemudian ada data duplikat data duplikat itu data yang ada data set tidak seimbang in balance data kemudian ada outlier potongan data yang berjarak abnormal dari titik lain outlier itu nah ini adalah problem problem apa data yang kita punya sehingga harus di handle tentunya data itu harus konsisten data itu tidak boleh ada yang hilang data itu tidak boleh duplikat data itu tidak boleh sebaiknya data itu balance seimbang data itu tidak boleh ada yang outlier pencilan kemarin sudah dibahas kan bagaimana akibat dari data yang tidak di handle kita akan mencoba disini akan mencoba menggunakan logistik regression untuk mensimulasikan data yang kita punyai nanti kebetulan datanya kita ambil dari industri medical industri kesehatan di kasusnya adalah penyakit jantung jantung gimana clear sekali lagi suara aman mbak ya oke baik jadi kasusnya itu kita akan mensimulasikan kita akan mendiagnosis dengan simulasi terkait dengan industri ini kesehatan medical industri kasusnya adalah kasus penyakit jantung tentunya kita memang nanti dapat menemukan itu data set penyakit jantungnya penyakit penyakit jantung tentunya kita kerjasama dengan orang-orang kesehatan dengan dokter atau dengan rumah sakit supaya kita bisa mendapatkan data set jantung nanti dalam data set tersebut berisi gejala-gejala orang yang berpenyakit jantung ada A, B, C, D itu ada gejala-gejalanya sehingga nanti dikelaspekasikan kalau gejalanya A, B, C, D dia penyakit jantung kalau gejala-gejala A, B, C, D nilainya rendah dia tidak penyakit jantung itu simulasi kita di sana data yang kita punya nanti akan kita simulasikan berarti simulasinya nanti menggunakan dua model dua tahapan ada tahapan data training nanti namanya ada tahapan data testing artinya data training itu data itu dipersiapkan dilakukan pelatihan data itu artinya data masa lalu itu dilakukan pelatihan dengan algoritma ini algoritma logistic regulation dilakukan pelatihan sehingga data yang dilatih itu punya kemampuan untuk untuk mengenal pola itu pattern recognition mengenal pola bahwa kalau datanya itu X, Y, Z maka klasifikasinya adalah penyakit jantung kalau datanya ABC bukan jantung itu dua tahap nah setelah itu dilatih si data itu dilatih data yang kita punya dilatih di training namanya artinya ada proses pembelajaran nanti si logistik regressin itu proses pembelajarannya menggunakan tahapan algoritma karena algoritma itu langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan problem tertentu nah dia si logistik regressin punya langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran dalam dalam bentuk pengenalan pola pattern recognition disimulasikan setelah nanti itu data training yang dinyatakan sudah baik artinya sudah dipalidasi akurasinya tinggi ya kemudian presesinya tinggi nilai advance scorenya tinggi kemudian juga nilai area under curve punya tinggi nah itu baru kita masuk ke tahapan berikutnya tahapan simulasi yaitu namanya tes simulasi jadi si model yang sudah kita bangun itu dengan menghasilkan tadi validasi yang cukup tinggi model ini kita kita testing dengan data yang baru dengan data yang baru data yang kita punya itu data baru artinya datanya tidak ikut pelatihan tidak di training si model tentunya dia harus mampu mengeneralisasi mengenal harus mampu mengenal data baru yang di input ke dalam model sehingga model itu bekerja dia akan menghasilkan data yang di input data baru itu akan menghasilkan output yang yang sesuai dengan actual value sesuai dengan target yang ada dan itu pun sama dipalidasi ya biasanya memang validasi dari data training itu lebih rendah dari eh sorry validasi dari data testing itu lebih rendah daripada data training karena kalau data testing kan data yang baru nah itu kurang lebih itu tahapan simulasi yang akan kita akan kita kerjakan bagaimana pertanyaan gak sampai sini bisa ditangkap gak konsep dan idenya silahkan ya ada pertanyaan lanjut lanjut aja lanjut ya lanjut oke itu kurang lebih konsepnya ya kalau kurang jelas atau ah gak ngerti diungkapkan aja langsung ya tanya tanya aja ya supaya clear nanti clear oh belum ngerti pak belum connect pak clear berarti kalau pada diam itu udah clear ya udah connect ya connect pak ya connect artinya tidak ada yang akses denied ya mau buka pak jadi gitu biasa oh ya oke kalau kita koneksi internet kan biasanya kalau wah akses denied nah lalu kita lanjutkan ke simulasi sekarang kan kalau modelnya udah dari kemarin kita memohon model ya memohon model cuman modelnya kemarin memohon bukan memohon model penyakit jantung nanti kalian harus bisa memohon 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 seperti yang kemarin itu nah kita lihat disini kalau kita menggunakan python tentunya ada ada beberapa library yang harus di import ya harus di import sehingga kita tidak membangun sistem itu dari awal kita hanya memanggil fungsi-fungsi yang sudah ada aja di dalam python artinya python sudah menyiapkan menyiapkan ya artinya kita sebetulnya sebagai seorang programmer sudah dimanja sudah dimanja gak perlu lagi kita coding dari awal misalkan fungsi normalisasi ya fungsi normalisasi menggunakan logistic regression itu kan codingnya panjang juga kalau kita membuat normalisasi tapi kalau dengan python kita fungsi normalisasi tinggal kita ambil fungsinya itu tinggal kita pasang yang tempel nah sebelum ke sana kita harus meloading dulu menginisialisasi beberapa beberapa library beberapa fungsi yang akan kita gunakan ya ini biasanya yang paling penting yang paling penting yang digunakan itu misalkan pandas ya disimpan dalam pd ini ya import pandas disimpan dalam variable pd ini numpy disimpan dalam variable numpy kalau numpy ini biasanya pengolahan terkait dengan data array ini digunakan ini numpy data array kan kalau kita dalam membuat program kalau kita akan membuat array itu harus diinisialisasi dulu array itu array array 1 sampai array berapa ini operasi matematik ini pandas pandas sehingga nanti kalau kita melakukan operasi matematik akan berfungsi nanti tambah pengurangan berfungsi nah ini fungsi untuk menampilkan grafik mat plot lip pip plot disimpan di variable plt namanya kemudian ini juga sama si born ini adalah untuk grafik disimpan di variable kemudian setelah ini kita deklarasikan definisikan atau dideterminasi kalau dulu bapak belajarnya deklarasi kalau dalam pemogoraman bahasa pascal itu namanya deklarasi sekarang kalian masih belajar pascal gak ya sudah tidak pak belajarnya waktu semester 1 oh ya artinya ada deklarasi kan ini deklarasi kan deklarasi sekarang kita panggil itu apa fungsi-fungsi logistic regression ini kan dibawa skillen skillen yang ada di pandas di python artinya linear model ini dipanggil logistic regressionnya kemudian dipanggil juga metric untuk melaporkan nanti melaporkan klasifikasi nanti ada confusion metric untuk untuk menampilkan metric akurasi nanti fitur akurasi itu akan disimpan di metric ada akurasi ada presisi ada advance score dan ada yang itu ya yang lainnya ini disimpan di metric metric ini ya kemudian nanti kita akan itu tadi yang bapak sebutkan tadi di depan kan tahapannya kita menggunakan dua tahapan dalam pemodelan itu tahapan data training dan tahapan data testing nah tentunya si itunya kita siapkan modelnya ya model skilling model selection import training test split artinya pembagian data training dan data test nah disiapkan ini nya si apa si library nya sehingga waktu kita nanti inisilasi waktu kita panggil akan berfungsi itu si apa pembagian data itu ya dibagi menjadi dibagi dua datanya dua bagian ada bagian data training ada bagian testing itu di split kan ini adalah default daripada Vitan kemudian ini juga nanti akan menghitung itu tadi menghitung metrik dari perhitungan ini apa under kurpe under kurpe ya skor nilai skornya nilai under kurpe area under kurpe skor area under kurpe skor artinya dia yang memvalidasi bahwa si sistem itu kalau dia mempunyai skor yang tinggi berarti sistem itu baik dalam melakukan simulasi dalam melakukan pengenalan pola baik nah itu nama fungsinya ini AUC under AUC ini ada singkat non-lock ini satu paket kemudian nanti ini ada skilling model selection import grid search grid search cross validation nanti kalau kita ingin mengoptimasi model nanti kan model itu baik model logistic regression dia itu mempunyai parameter nah untuk menyempurnakan model tentunya nanti si algoritma yang kita punya ini seperti logistic regression dan yang lainnya terus dioptimalkan si parameter yang dipunyai tidak menggunakan nilai parameter secara default yang dibuat oleh python karena kalau menggunakan nilai parameter defaultnya itu akurasinya itu performan dari model itu kurang bagus makanya harus dioptimalkan nanti dioptimalkannya bisa menggunakan teknik random random optimasi secara cek atau menggunakan grid search artinya menggunakan metode grid search artinya kalau ada beberapa parameter itu disiapkan ranknya kemudian nanti si grid search itu si algoritma meta learning yang disebutkan akan mencari nilai mana yang paling optimal ini menggunakan ini harus disiapkan juga bagaimana konek sampai sini karena kalian juga sudah belajar pemograman silahkan kalau ada yang mau didiskusikan kalian musik lanjut 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 pak ya lanjut nah ini ini data yang kita deklarasikan ya fungsi-fungsi yang dideklarasikan ini memang nanti kalian harus coba ini kalau gak coba gak bisa bisa pembelajaran 10 tahun kalau gak pernah coba nah ini sebelum kesini sebelum kesini itu ada perintah itu loading loading dari database loading database nah sengaja bapak kosongkan supaya nanti kalian coba searching ya belajar pelajaran mandiri bagaimana memanggil memanggil dataset atau database yang akan kita gunakan dalam simulasi ini jadi dari sini ada tahapan sebelum sampai sini itu ada tahapan memanggil memanggil database memanggil dataset ada dua ada dua baris tiga baris perintah untuk memanggil database load loadnya load file csv itu dijadikan tugas bagaimana memanggil memanggil database database ini namanya database herd disease gimana bisa diikuti gak jelas gak tugasnya mereka apa tugasnya mereka ya pak ya tugasnya memanggil memanggil database herd disease oh ya nanti disimpan diantara ini ya ya pak ya sehingga nanti kalau sudah dipanggil database sudah dipanggil sudah dipanggil nanti ini bisa berfungsi yang ini ya nah ini perintah ini bisa berfungsi ini ya melihat lima data terbawah ini ya database lima data terbawah ini dengan di perintahan gini aja kita udah bisa mensimulasikan ya mensimulasikan di dalam dengan melalui apa di komputer bahwa data ya data apa tadi sakit jantung ya yang diambil dari dari rumah sakit dari mana itu terdiri dari 322 record yang isinya adalah ini lima data yang terbawah usianya ini 57 pertama kemudian ini jenis kami nya sek nya adalah ini yang 57 itu adalah nol nol itu kira-kira perempuan nol nah ini 1 2 3 4 ini dan selanjutnya ini adalah variable-parable dari penyakit jantung gejala-gejala nih gejala-gejala yang diambil dari dokter ahli jantung atau dokter atau rumah sakit ini ini tuh data-data ini data-data ini ini nanti hasil ini hasil misalkan trash BFS ini hasilnya hasil dari lab misalkan hasil dari lab ini ini bisa aja gula darahnya berapa ini dari lab kan ada asam uratnya berapa ini ini bapak pun belum mempelajari ini yang ininya mempelajari harus dipelajari si pemahaman data terkait ini harus paham ini apa ya kalau ini paham usia usia itu hafal kalau sek hafal juga ini nol itu untuk perempuan satu laki-laki dikodifikasi nah ini ini pun ada harus dipelajari maksudnya bagaimana konek sampai situ terkait dengan pemahaman data ya konek ya ada pertanyaan sampai sini pak mau nanya pak ya oke bagus apa itu tadi yang coding itu kalau di komple hasilnya kayak gimana pak yang ini yang atas dulu hasilnya itu kalau yang atas ya artinya gak ada error aja kalau di compile itu gak ada error bukan di compile di jalankan di run karena apa run aja jalan kalau itu yang atas itu aduh macetnya ini gak ada itu gak ada error berarti kalau gak ada error itu jalan gak ada error kemudian waktu nge-load nge-load apa loading tadi database gak ada error langsung ke baris bawahnya kalau gak ada error itu jalan berarti nah begitu oh ini sambil nyoba gak apa pak sambil nyoba yang tadi input library itu buat apa pak yang tadi input library itu yang atas itu buat apa pak oh itu library itu tuh untuk memanggil itu memanggil fungsi-fungsi yang akan kita gunakan fungsi-fungsinya sudah ada sudah ditanam sudah di include oleh python sudah dibuatkan sama mereka itu baik hati python tuh artinya sudah dibuatkan kita hanya tinggal menggunakan karena kalau yang itu ini gak dipanggil ya ini yang gak dipanggil tuh nah ini nah ini tidak dipanggil yang ini ini gak dipanggil yang ini nanti waktu kita memanggil logistik regression gak akan jalan error kan not defined kan logistik regression not defined gak ketemu ya kalau kalian membuat program kan pernah pernah menjalankan program variable not found apa artinya kalau apa variable not found artinya variable nya tidak ditemukan ya karena tidak diinisialisasi kan ada juga yang kesalahan lain sintak error kalau sintak error berarti ya error ya kesalahan dalam sintaknya kan sehingga secara semantik gak bisa di compile kan sama itu sintak error ini pun sama nih ini semuanya harus di inisialisasi dulu dideklarasikan dulu dideklarasikan dulu di atas kalau kalian membuat program kalian membuat algoritma itu kan semua variable semua ya terutama variable ya yang akan digunakan dalam program itu harus dideklarasikan dulu di atas di modul utama kalau membuat function juga sama dibuat kan function nya dideklarasikan nanti ada function by value ada function by reference kalau dalam bahasa pascal atau algoritma kan nah ini semua dipersiapkan untuk mengolah data ya mengolah data yang dalam dalam ini skillen ini mengolah data bagaimana connect lumayan lumayan memang harusnya beli coba kalian kan ada laptop harusnya dicoba oh ini kalian belum pernah nyoba ya belum pak oh belum kalau install itu udah install python kan diadikan tugas ya kalau installnya udah pak install menjalankannya belum coba tampil lah apa mewakili yang sudah coba cerita disini yang sudah belum install library ya belum install library oh iya iya harusnya library nah nanti kalau waktu librarynya gak jalan ya itu memang harus di install juga kan installnya dari ini misalnya ntar installnya pakai apa nginstallnya itu ya di di apa di prom kan di di anak kondak prom install ya librarynya di install kita lupa lagi apa installnya itu ada yang udah install belum coba install ya nanti nanti di install gini oh iya nanti nanti kita persiapkan juga ya nanti ada tambahan kalau kita tambah sekali lagi ini kan pertemuan ketujuh ya iya pak oh iya oh berarti itu UTS ya install install library itu kan biasanya gini nih di cek gitu disini tuh aduh lupa ya install ya oke sambil jalan ya nah nanti kalau udah di install nanti udah dipanggil si databasenya ya database searchnya dipanggil di load itu coba cari di koneksi internet kalian bagaimana memanggil memanggil apa database python file 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 menggunakan python baik file berupa excel maupun file berupa csp nah setelah dipanggil nanti ini di diketikan nih df detail kan ini hanya satu baris kemudian setelah di run ini yang muncul outputnya muncul di baris ini taruhlah baris tiga kemudian setelah itu kita ketik lagi nih karena ini pakai ini kan pakai apa pakai ini diketik lagi yang ini nih diketik lagi satu baris ya ini nama databasenya variable nya database save nanti akan muncul ini bahwa database yang kita punya itu ada 303 recordnya kemudian fiturnya ada 14 kolomnya ya ini 1 2 3 4 5 itu sampai 14 kalau dihitung ini 14 kolom nah itu informasi yang yang ada yang yang tentunya kita sangat butuhkan untuk membuat simulasi ya karena dengan ini kita memahami data kan ada ada insight ya ada ada wawasan kan harus apa yang kita kerjakan ya dengan data yang sekian record record datanya ini nah setelah ini tentunya kita akan ingin melihat mensimulasikan grafiknya dalam bentuk grafik nanti usia berapa yang kena penyakit jantung misalkan rata-rata usia berapa kenapa penyakit jantung bisa dilihat nanti dibuat grafiknya ya kalau ini kan gak kelihatan ya belum bisa dianalisis ini data ini terus yang penyakit jantung tadi ya kemudian apakah yang penyakit jantung itu banyak laki-laki atau perempuan diantaranya begitu kita lanjutkan ke bawah ini data terkait dengan data terkait dengan display data datanya datanya berarti ini datanya data yang tadi kan terkait data itu data itu kan tidak boleh ada yang missing value tidak ada boleh yang kosong ini semuanya terisi data ya kalau ini 0 itu bukan kosong ini 0 ada nilainya ini ada value-nya kalau kosong itu ini kosong aja gak ada datanya ini ada nilainya ini ini ada nilainya ada data pencilan ya nanti kita lihat data pencilan nah ini kalau kita ingin melihat informasi dari database kita artinya informasi dari database kita apakah data tersebut ada yang kosong atau tidak kalau lihat dari sini semua data yang kita punyai itu ini tipenya integer ada juga yang plot ini seperti alt fig itu tipe datanya plot yang lainnya integer kemudian ininya non null ya artinya tidak ada yang kosong berarti semuanya terisi ya oke datanya berarti dari segi kualitas data kita sudah aman bahwa data yang kita punyai adalah data yang cukup berkualitas karena datanya tidak ada yang kosong ya nanti ada pun data pencilan data data pencilan data yang tidak seimbang itu nanti kita lihat lagi dengan menggunakan coding juga nah ini yang tadi jadi handling missing value jadi ini kan kita informasinya kita lihat informasi ini pun udah kelihatan dari sini kan bahwa data itu tidak ada yang kosong non null nah kalau dilihat sama ini sama coding ya menggunakan ini is null is null ini sebuah fungsi untuk melihat apakah datanya ada yang tidak terisi ini adalah summary nya kalau kita lihat di sini age ini artinya null itu artinya udah aman artinya terisi si datanya kita lihat di sini itu semua data terisi ya dengan ditandai dengan itu apa dengan ditandai dengan outputnya itu tadi apa null tidak terisi kemudian setelah itu kita udah lebih baik pemamaman kita terhadap data karena data yang kita akan olah itu data yang cukup berkualitas artinya tidak ada data yang tidak terisi ya tidak ada data yang sementara itu datanya tidak ada yang kosong kalau tidak seimbang belum kita cek kan ya tidak seimbang belum kita cek kemudian kita lihat ini melihat ini melihat grafik untuk melihat kalau tadi ada ada laki-laki ada perempuan kalau yang 0 itu adalah perempuan yang satu itu laki-laki nah datanya itu kalau dilihat secara grafik berarti jumlah pasien laki-laki itu lebih banyak daripada jumlah pasien yang perempuan dengan ini dengan SNS SNS count plot target 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 targetnya itu kan tadi itu targetnya itu 01 oh sorry kalau kita lihat target ini berarti ini target ini berarti yang penyakit jantung dan yang tidak ini target karena target itu ini yang tadi target data itu yang ini nih target ini target itu adalah yang menyatakan bahwa ini gejala ini gejala ini gejala-gejala ini ini ternyata orang itu setelah diperiksa oleh dokter ahli jantung nah dia 0 itu tidak tidak punya penyakit jantung 0 ya data set itu setelah kita cek datanya itu data yang kita punyai berapa yang penyakit jantung berapa yang tidak ini dia disini yang punya penyakit jantungnya dengan yang tidak ternyata banyak yang punya penyakit jantung yang satu sudah punya penyakit jantung ini tidak grafiknya simulasi ini ini sudah masuk ke simulasi simulasi dari data yang kita punyai dengan hanya beberapa perintah kita sudah bisa mensimulasikan data yang kita punyai apakah data tersebut data yang sudah berkualitas apakah data tersebut jumlah yang penyakit jantungnya itu lebih banyak dari yang tidak punya itu bisa disimulasikan kita lanjutkan ke nih dari di explot tempat lihat bahwa densitai dari data terletak di kisaran antara 50 sampai 60 tahun dan sangat jarang pasien yang berumur 30 tahun jadi orang yang punya penyakit jantung itu usianya itu diantara 50 dan 60 tahun ini nih penyakit jantung antara 50 dan 60 tahun yang banyak itu destinasinya yang tujuan banyak sedangkan usia di bawah 30 tahun itu nggak ada atau di atas 80 tahun juga nggak ada mungkin udah pada meninggal diantara 50 dan 60 orang itu punya penyakit jantung di bawah ini nggak ada ini simulasi dari dari data menggunakan grafik nah ini codingnya coding yang itu kan coding untuk coding yang untuk untuk melihat lebih jauh ke bawahnya kan jadi memang nanti data itu ada data data ini kan data analisis dari jenis kelamin itu ada email dan email satu dan nol kemudian analisis ini yang tadi apa chest find chest find itu datanya datanya ada ada berapa tipe ini ada typical yang nol typical engineer ada satu typical engineer kemudian dua non engineer dan fine dan tiga nah ini orang itu harus dipelajari data ini data-data kesehatan data-data kelukteran kalau kita cari kita baca sebenarnya bisa ini hanya informasi kemudian analisis fasting blood sugar darah kondisi darahnya ini juga ada satu bernilai satu jika di atas 120 miligram per ini satu berarti satu itu mungkin ini ukuran dari gula darah atau ukuran dari kolesterol ini aturannya berarti kalau di lain itu adalah lainnya ini bisa kita lihat nanti bisa disimulasikan ini jenis kelamin fitur dari chest fine bisa disimulasikan fitur dari fasting blood sugar bisa disimulasikan codingnya ini disimpan di file double f ini plot gambar figure fit side ini adalah ukuran gambarnya subplot nya 131 ini color read untuk jenis kelamin untuk green untuk fine chest fine fitur chest fine kemudian yellow untuk fitur tadi fasting blood sugar ini gambarnya si grafiknya hasil dari coding tadi ini menarik sekali dengan python kita bisa mensimulasikan dari kegiatan medical industry kalian udah bisa langsung membantu rumah sakit rumah sakit dokter dokter ya mungkin aku nek sampai sini ya silahkan ada pertanyaan pertanyaan belum ada Pak belum seperti sudah ini apa artinya paham ya apa yang dipaparkan bisa diikuti ya coba di itu di respon ya supaya clear nanti bisa Pak insya Allah Pak bisa Pak ya oke sip kalau gitu saya lanjut ya nah tadi simulasi dari data tadi dilanjutkan karena yang akan kita simulasikan sekarang fiturnya fitur dari tadi jenis kelamin ya sek fitur dari tadi apa si ini chipi ini kemudian fitur dari fasting blood sugar tadi itu didefinisikan nah ini ternyata disini yang memiliki jumlah lebih banyak bahkan dua kali lipat dari jumlah pasien perempuan laki-laki itu berarti banyak sekali ini apa yang kena penyakit jantung tadi laki-laki itu jumlahnya banyak hampir setengahnya yang punya penyakit jantung adalah laki-laki laki-laki yang usianya di antara 50 sampai 60 tahun kalau kalian masih mahasiswa ada yang punya penyakit jantung ya itu simulasi dari data itu data apa yang tadi jenis kelamin itu data perempuan laki-laki ya perempuan lebih sedikit daripada laki-laki yang kena penyakit jantung sedangkan yang ini yang chest fine ini itu kan tadi ada empat kategori ya ada empat kategori ada 0, 1, 2, 3 kategori ternyata yang 0 itu jumlahnya banyak 0 itu yang 0 itu yang 0 itu yaitu typical engine itu banyak 0 dan paling sedikit adalah bertipe 3 yaitu asymptomatic ini nah bapak juga belum paham ini ya jenis ini kalian juga baca coba lah kalau ingin memahami apa yang disebut dengan asymptomatic ini kan ada artinya ya sama dengan ini artinya laki-laki perempuan tahu laki-laki perempuan kalau ini kalau orang kedokteran orang kesehatan oh asymptomatic tahu maksudnya itu ya makanya dalam simulasi pun ya data analisis harus kita lakukan ya sebagai orang informatik ya kan ilmunya applied dimanapun baik di dunia medical ya di dunia finance ya di dunia chronology atau apapun harus applied ilmunya itu karena tools jalan grafik di atas menunjukkan bahwa nilai fasting blood juga banyak sekali yang di bawah 120 nih 20 banyak 20 atau bernilai 0 oh ini 120 pasting grafik di atas menunjukkan bahwa nilai fasting blood juga banyak sekali yang di bawah 120 buat 120 banyak berarti ya kan gini nih 20 banyak karena ini ada itu juga ada 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 apa berarti ini yang laki-laki ini ya ini yang perempuan nih ini perempuan nih laki-laki kan berarti yang apa fasting blood sugar untuk laki-laki itu di bawah 120 semuanya nih 20 nah ini ya indikator apa bapak gak paham ini kalau fasting bloodnya apa di bawah 120 tuh gejala apa belum baca lah kalau yang perempuan yang di bawah ini banyak juga tapi ada juga yang di atas 120 nah itu artinya ada sama orang-orang dokteran paham artinya tahapan selanjutnya adalah membuat model yang akan digunakan untuk memprediksi pasien atau untuk mendeteksi pasien apakah pasien tersebut punya penyekit jantung atau tidak ya tadi kan udah kita simulasikan ininya data-datanya udah simulasikan data mulai data penyiapan data datanya itu udah rebas udah stabil udah apa udah berkualitas kemudian tahu nanti data yang kita punya itu berapa laki-laki berapa perempuan kemudian dibandingkan yang punya penyakit jantung itu apakah laki-laki atau perempuan usianya berapa yang punya penyakit jantung apakah ada yang di bawah 30 yang punya penyakit jantung atau tidak ternyata data yang kita punyai itu nggak ada usia yang di bawah 30 punya penyakit jantung atau usia yang di atas 80 punya penyakit jantung kemudian kita itu setiap setiap fitur yang kita punya pun kita simulasikan bagaimana komposisinya komposisinya antara laki-laki dan perempuan yang punya komposisinya bagaimana kemudian antara fitur-fitur yang lain seperti fitur telecheck find bagaimana kondisi pasien kemudian bagaimana kondisi pasting blood sugar bagaimana si pasien value daripada pasting blood sugar tentunya ini semua mempunyai nilai informasi buat seorang dokter seorang analis kesehatan punya nilai informasi selanjutnya kita membangun model membangun model yang tentunya punya kemampuan untuk mendiagnosis apakah nanti seseorang itu punya penyakit yang itu tidak diagnosisnya ya artinya melalui gejala-gejala yang di input melalui keyboard ya di inputnya atau juga di inputnya melalui apa melalui coding di dalam program karena input itu bisa di luar bisa dilakukan di luar komputer di luar program ataupun dalam program nah ini cara membuatnya kan makanya tadi dipanggil membuat objek logistic regression ini model ini model logistic regression yang dipanggil tadi kan tadi library-nya udah kita deklarasi di atas logistic regression makanya disini dipanggil disimpan di file disimpan di variable namanya logreg dimana logreg ini adalah sebagai variable dummy sebagai variable penampung untuk ini logistic regression kemudian nanti membuat variable X dan Y karena dalam dalam nanti pelatihan itu ada X dan Y X dan Y X dan Y nanti X-nya itu kolom target Y-nya itu yang targetnya tadi yang 0-1-0-1 artinya penyakit jantung atau tidak yang ini adalah gejalanya gejalanya sim gejala-gejala yang tadi ada checkpoint ada apa tadi ada darah blood sugar dan lainnya nah setelah kita siapkan ini X dan Y siapkan ini kemudian baru kita adakan split data ke dalam training dan testing tadi di split nah tadi untuk split ini pun udah kita library-nya udah kita deklarasikan di atas program utama di atas kan udah dideklarasikan kemudian disini baru kita definisikan variable-parable yang akan digunakan kan ada X-train ada X-test ada Y-train training ada Y-test itu nanti menyimpan dari training test dan split X-Y test site dan random state ini semua dipersiapkan ini kan ada ya dipersiapkan ini test site-nya ukuran data testing-nya 20% jadi sisanya 80% itu data training data pelatihan 20% disiapkan untuk data testing kemudian ini tadi menggunakan random state artinya si hyperparameter hyperparameter logistic revision agar si model logistic revision itu mempunyai performance yang cukup baik tentunya ini harus di harus di style tuning parameter namanya di uji coba ini menggunakan random itu tadi random hyperparameter di uji coba di random saja kalau menggunakan metode lain ini random status satu hyperparameter dari logistic revision ini nanti kalian bisa ganti-ganti dengan 0 1 2 3 kemudian nanti diamati efeknya terhadap hasil yang hasil simulasi yang digunakan oleh logistic revision apa makin bagus makin baik berarti nanti yang kita ambil itu yang paling baik tentunya ini bisa juga tes side-nya bisa kalian ubah jadi 50% 0,5 0,4 0,3 sama nanti di uji coba mana hasilnya yang paling baik hasilnya mempunyai akurasinya tinggi biasanya persisinya tinggi kemudian tadi recallnya tinggi F1 scorenya tinggi kemudian under under curvenya tinggi area under curvenya tinggi ini training the model artinya model yang kita punya ini model secara matematis kita lakukan perhatian log regression ini lognya panggil dari sini ini fungsi itu fungsi fungsi pit itu adalah untuk melatih fungsi yang ada di dalam skillen untuk melakukan pelatihan memanggil fungsi ini karena seperti object oriented artinya ini object oriented ini fungsi yang dipanggil yang berfungsi untuk melakukan pelatihan pelatihan terhadap data training dan data testing data training itu data data yang tadi yang 80% itu di training sama dia dilatih dilatih berarti di dalamnya ada ada urutan urutan proses yang dilalui sehingga nanti menghasilkan tingkat akurasi tingkat presisi yang nantinya di print juga ini sama juga trainingnya yang 20% juga di training ya training itu yang itu yang tadi yang targetnya training kemudian baru predict testing set set ini di training kemudian y prediction y prediction nya ini dari ini logistic regression yang tadi logistic regression dipanggil kemudian objek ini berbasis objek objek predict predict itu sebuah fungsi untuk meramalkan memporkest predict sama seperti ini ini sebuah fungsi untuk melakukan training pelatihan ini sebuah fungsi untuk mempredict mengeramalkan memperkirakan apa yang diperkirakannya yaitu act test ini act test yang 20% tadi yang 20% act test disini kan ada act test random act test ini nah act training ini y test di predict act test nya disimpan di y prediction kemudian setelah itu langkahnya kita memeriksa performa dari model menggunakan classification report ini print classification report menggunakan ini y test dan y prediction y test ini y test y prediction nya y test nya y test nya y test nya ini dilihat nanti cek kemudian juga diperiksa juga nilai skor dari area under curve nya yang merujuk ke sini merujuk ke y test dan y prediction karena nanti area under curve meresumah dari hasil yang di atas dari hasil matrik yang di atas diharap under curve akan lebih lebih sempurna simulasi lebih tervalidasi ini hasil yang tadi ya hasil dari dari test conversion metric yang ini hasil cek performa dari model menggunakan classification report ini classification report jadi kita menggunakan confusion metric jadi coding yang tadi satu baris menghasilkan ini menghasilkan nilai presisinya recall f1 f1 score support ini datanya kan data latihnya itu ini untuk perempuan 25 36 jadi ada 61 data testing data testing data yang yang tidak dilatih disini akurasinya tinggi 90% cukup baik sekali 90% di atas 80% sudah excellent bagus berarti si model dia bisa punya kemampuan untuk mengklasifikasi atau mensimulasikan dengan baik dengan hasil 90% dengan baik nah hasil-hasil ini nanti sebetulnya kalau di itu lebih dalam ada ada algoritmanya menghasilkan itu nanti ada ada apa nilai true false ada nilai ya ada beberapa variable yang diolah yang diolah sehingga menghasilkan nilai ini kemudian setelah itu masuk ke dalam ini tadi apa area under curve area under curve 89 ini hasil dari validasi ini ini dipalidasi ini pun nanti sepertinya punya rumus menghasilkan precision itu ada rumusnya precision sama dengan 0, sekian nanti kita bahas ini pun untuk recall ada rumusnya advance score ini kan udah jadi aja terima jadi nanti kalian harus apa rumusnya ini sama juga di hasilnya hasil ini ada rumusnya nah ini hasil simulasi hasil simulasi yang udah kita lakukan ternyata buat model yang kita bangun dengan logistic regression dengan tadi random state sekian trainingnya 80% testingnya 20% menghasilkan hasil yang baik itu hasil simulasi silahkan kalau pertanyaan baik kalau gak ada pertanyaan Bapak Cepan sekian dulu kuliahnya masih stay tune ya materi ini bisa di-share di grup ya materi ini udah di-share belum? Bapak belum ya? Belum ya kita nanti ada tambahan sekali lagi untuk persiapan itu ya kan kemarin kurang satu kali ya yang hari Jumatnya iya Pak UTS kapan ya? minggu depan UTS belum? dua minggu lagi sih kalau dari jadwal oh iya berarti besok masih ada lagi ya satu pertemuan ya minggu tenang Pak besok berarti kita ngebahas ini nanti Bapak akan share materinya kurangannya itu tadi kalian harus mencari cara memanggil itu data set ya data set nya pun Bapak kirim juga nih itu satu nanti minggu depan kita akan itu akan bahas ini rumus-rumus seperti precision recall advance score ya kemudian area under kurpe ya jangan terlalu itu jangan terlalu blank kan siapa ada pertanyaan lagi yang lain Pak Buntan tadi itu untuk tugas jadinya gimana ya Pak tugas itu latihan aja ini kerjakan berarti ya kerjakan kerjakan tugas ya ini kan masih ada kekurangan itu load jadinya load apa load data set nya nah itu harus dicari di internet bagaimana memanggil data set atau memanggil file yang memanggil file Excel atau CSP dengan menggunakan Python jangan nanti berkesin wah gak jalan Pak programnya ya bukan gak jalan itu ini apa data set nya belum di pasang belum dipanggil nah supaya kalian nanti ingat terus nah kalian berusaha mencari satu baris ya itu memanggil data set oke baik baik Pak terus satu lagi Pak data set nya nanti dikasih sama Bapak atau kita cari sendiri nah data set nya ya ya kalau kayak kalau ada Bapak kirim lah perasaan mah ada tapi kalau gak ada kalian juga bisa cari sendiri sepertinya carinya di di situs kagel pernah buka situs kagel gak pernah Pak itu buat ngeeksekusi Python secara online oh ya oke kalau pernah udah familiar ya cari sendiri lebih bagus kagel atau UCI kan ya itu nanya ya Pak ya harus akrab mandiri memang dengan dunia itu karena kalian tuh udah generasi digital artinya udah akrab dengan hal-hal yang demikian artinya udah punya ada sifat kemandiriannya sudah ada kan nah itu di kagel oh itu di kagel tuh coding banyak ya bisa kalian download kemudian di apa lagi di UCI banyak artinya komunitas Python tuh di internasional banyak sekali India tuh banyak India ya silahkan kalian itu ya kalau udah familiar ya bisa cari sendiri di kagel atau di UCI kemudian tugasnya di kirim kirim ke udah punya email ya udah Pak nah dikirimnya dalam bentuk itu dalam bentuk Jupiter sehingga Bapak langsung bisa itu langsung bisa ngecek programnya jalan atau tidak untuk penilaian kan ya ya baik kalau gak ada lagi ya mudah-mudahan pembahasan kita hari ini membawa Pak Berkah ya untuk kita semua Bapak tutup dengan doa Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Makasih Makasih Pak ya ya live ya Terima kasih.